...yaitu sebagai warga kita tentunya untuk patuh dan tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang berdasarkan 1945. D.P.W. LDI Papua menggelar perkemahan akhir tahun Cinta Alam Indonesia atau Permata Cahi ke-44 pada Sabtu dan Minggu 29 hingga 30 Juli 2023. Kegiatan tersebut bertempat di Kompleks PPPM Al-Mansurin, Jayapura, Papua. Yaitu sebagai warga kita tentunya untuk patuh dan tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang berdasarkan 1945. Pada kesempatan tersebut, Ketua D.P.W. LDI Papua Sugiono mengatakan, kegiatan Permata Cahi merupakan agenda tahunan LDI sebagai sarana pembinaan generasi muda LDI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan, Estiko Triwira Tio, mengapresiasi kegiatan Permata Cahi tersebut. Menurutnya, ini menjadi momentum yang baik dalam meningkatkan kepedulia dan aksi nyata terhadap isu lingkungan hidup. Dan kita yang ada di Papua yang saat ini memiliki hutan kurang lebih 90 persen, kita juga perhatian sekali terhadap hutan dan bagaimana kita menjaga kelestarian otomatis dengan pemanfaatan secara lestari. Camping Permata Cahi diikuti sekitar 350 peserta yang terdiri dari pemuda-pemudi LDI Jayapura, mengangkat tema Selamatkan Lingkungan, Jadilah Rahmat Semesta Alam. Acara tersebut diharapkan dapat menentuk karakter luhur generasi Buddha sebagai insan yang berjiwa Pancasila.